Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Solmet Jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita Semoga Sobat Solmet selalu dalam lindungan Allah Dilancarkan semua urusannya Dilancarkan resikinya Dan dikabulkan hajat-hajatnya Amin ya robbal alamin Oke lanjut Lenyer terus Jalan-jalan lenyer kita Menelusuri jalan HR Mohamad Ini jalan HR Mohamad Yang mulai tahun 2000an Sudah mulai berdiri gedung-gedung Ini belok kiri ke Darmogolf Bukit Golf atau Darmogolf Di sana ada perumahan elit golf-golf di sana Majul Ini ada BCA Nah ini rindam Tengah jalan Sekarang jadi rindam Tanamannya hijau Banyak bunga-bunga di situ Ini ada Apa samping kanan itu Amaris Hotel Amaris ya Ini Fasa Hotel Dan apartemen Wah ini megah Ada dua tower di sini Ini dua tower nih Cuma nyambung Ini bangunnya juga dua kali itu dulu Ini BRI Nah ini pendestriannya juga sudah Trotuarannya bagus Sudah mulus semua Jalannya lebar Jalannya lebar Yang menghubungkan Timur Barat Sekarang sudah ada Bis Surabaya lewat sini ya Yang jurusan ITS Ini samping ini apartemen Baratemen Bapak Bapak Ya ini apartemen pertama di sini Ini ada Merlion School Ada auto 2000 juga Nah di depan situ dulu lama sekali ada masjid yang waktu pelebaran dulu kan jalanin sebelum ini kan nggak kembar gini ya ada masjid itu sampai bertahun-tahun pembebasan itu ada masjid itu. terkendala nggak tahu mungkin kan Yayasan mungkin banyak pengurus ya jadikan belum satu kata jadi sampai bertahun-tahun dulu tapi Alhamdulillah sekarang sudah beres semua dan ditaruh di apa sampingnya mesjidnya jadi pindahnya akan enggak jauh-jauh untuk jamaah yang kebiasaan di situ ini kanan diri indah jalan-jalan taman-tamannya turut warpedestrianya nah ini Masjid Attaquah ini dulu yang lama sekali di tengah jalan sekarang sudah beres semua pom besar sampingnya depan itu ada Rispilis Hotel ya bangunannya gaya Eropa ini jalan-jalan samping samping kiri liatkan luas sekali itu ya udah berapa meter itu 10 meter ada itu udah di keramik semua nanti kalau mau jalan-jalan sore di sini lancar jaya jalan kaki nikmat ya nyaman ya cuman saya yang belum banyak yang memanfaatkan warga Surabaya nih kantor kecamatan Dukopakis dan kantor peluran perandah kali kendal nah ini kanan dulu terkenal banyak berjajar-jajar pohon cemara ya itu masih ada ini belah kanan ini terindam sepanjang jalan ini berapa anu tuh full eh cemara sekarang udah samping-sampingnya sudah ditanemi termbesi termbesi ya kalau dulu full murni cemara nggak tahu kayaknya disitu aja dulu namanya ini depan ada Saturiator ini icon dulu itu terkenalnya patung kuda ya patung kuda ini ada dua patung kuda dulu jantan betina itu kayaknya sih nggak tahu suami istri ya ya sekarang sudah tenggelam dengan gedung-gedung pencakar langit ya wah ini santoria tower wah atasnya mendungnya indah sekali dan belakang itu puri matahari ya nah ini tidak kelihatan kan akhirnya patung kudanya dan dulu juga terkenal orang-orang disini mana patung kuda udah paham kalau patung kuda sekarang sudah tenggelam dengan adanya gedung-gedung tinggi gedung pencakar langit ya karena mulai tahun 2000an udah bermunculan apartemen gedung-gedung disini jadinya patungnya kecil paham hai 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 ini arah sebalik ya ajansung air Muhammad udah pom grafari was da ada motor hati-hati totet-totet orang menyebrang kita kasih kesempatan banyak restoran juga dulu rumah-rumah tinggal sekarang udah berubah jadi gedung nih jadi Amaris Hotel ini samping dulu rumah-rumah ini rumah tinggal semua semua besar-besar gitu ya karya dibebaskan jadi perkantoran ada PMB ada haris-haris gandeng sel atau ya enggak takut kalau ada kebakaran jaga samping pom gitu ya ini kita menuju underpass tapi kita lewat lewat yang kiri yang jalan lama ya bunderan bunderan satri yang lama ini menuju ke Majen Sungkono ini yang kiri ke Kupang Indah banyak restor di situ itu ini yang kanan ke tol naik tol masuk tol Malang Perang Gresik itu John disana itu apartemen lagun dan ya ada dua tower Masian ya Oke kita kiri sampai disini jalan-jalan klenyer kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh